Ini kalau dimulai di Nganjuk, oh ternyata Nganjuk. Mori merasakan vaksinasi peraturan Indonesia. Mereka pun juga diwomno ini. Sidak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Hiru Cahyono, ke lokasi korban terdampak longsor Selopuro, Desa Kecomotan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menerima keluhan warga terdampak longsor. Sekitar 4,5 hektare lahan yang berada di Desa Ngetos disiapkan untuk relokasi 48 warga terdampak longsor. Melihat lokasi yang hanya terpasang patok pembatas, Ketua Dewan meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah kongrit penanganan korban longsor. Ditambahkan oleh Tatit, dibutuhkan 3,6 miliar untuk persiapan relokasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran BTT untuk penanganan relokasi. Di rumah kontrakan, warga terdampak Ketua DPRD menampung keinginan warga. Soekarman, salah satu korban terdampak longsor berharap untuk secepatnya direlokasi sesuai janji bupati saat longsor waktu itu. Memang setelah kami melakukan kegiatan ini tadi, kami meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk lewat PLT Bupati untuk secepatnya melakukan kegiatan langkah konkrit yang memang sangat dibutuhkan lewat keterdampak. Terkait dengan proses relokasi, tanah relokasi sudah clear, hanya pasum. Pasum yang perlu memang campur tangan dari pemerintah daerah. Tadi kami sudah koordinasi lewat BAPEDA, ini tadi secepatnya dia akan mengadakan sosialisasi terkait dengan rencana pembagian relokasi. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa dilakukan, kami selalu memantau dan mendorong supaya ini secepatnya dilakukan oleh pemerintah daerah lewat teman-teman dari OBD-OBD yang memang menangani. Dewan akan mengawal penanganan korban terdampak longsor Selopuro hingga warga direlokasi ke tempat yang baru. Dari Nganjuk, Ito, Netral 7 melaporkan.